6 partai politik diundang khusus oleh Presiden Jokowi ke Istana Presiden pada selasa malam, namun jadi sorotan karena tak nampak Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Padahal Nasdem masuk dalam parpol pendukung Kabinet Jokowi, Maruf Amin. Ini menunjukkan jika Jokowi mulai pilih kasih terhadap parpol pengusungnya dahulu. Dinamika politik pun dinilai memanas jelan Pilpres 2024, apalagi setelah Nasdem memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden. Yang terlibat hadir hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Gerindra Prabowo Subianto, Golkar Erlangga Hartarto, PKB Muhaymin Iskandar, Pan Sulkifli Hasan, dan PLT P3 Muhammad Mardiono yang mendapat undangan spesial orang nomor 1 di Indonesia itu. Pertemuan yang dikomandoi Jokowi itu dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekira dua jam lebih, para ketum berbincang dengan Jokowi. Namun saat keluar istana, tak nampak Megawati di antara lima ketum parpol lainnya. Putri Bung Karno itu enggan jalan kaki bersama lima ketum lain, menyambangi awak media, dan memilih pulang begitu saja naik mobil. Hanya lembayan tangan dan senyum merekah dari balik kaca mobil saja yang terekam di kamera. Prabowo mengungkapkan dua jam pertemuan dengan Jokowi membicarakan tentang perkembangan ekonomi dunia.